Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam literasi teman-teman para penggiat literasi Ini edisi podcast yang terbilang sangat istimewa Karena saat podcast edukasi media guru TV ini dilakukan Kami tim redaksi media guru sedang berada di kediaman Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat Nah bersama saya saat ini sudah ada Bapak Haji Samsul Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Sijunjung Nanti kita akan berbincang-bincang santai dengan beliau Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Mas Eko Salam literasi Salam literasi Terima kasih telah berkenan menjadi bintang tamu di podcast edukasi media guru TV ini Bapak saya langsung ke pertanyaan saat ini Kemenak Kabupaten Sijunjung Sedang mengadakan pelatihan menulis kreatif buku bermutu Bertempat di gedung Pancasila Acara ini bisa dikatakan membeludah karena pesertanya lebih dari 200 guru ya Bisa diceritakan gak Pak sih ini idenya itu bagaimana awalnya sehingga bisa dilaksanakan pelatihan menulis ini Terima kasih Begini Mas Eko Selamat malam Kawan-kawan para penggiat dan pencinta literasi se-Indonesia Salam literasi Perkenalkan saya Dr. Andes Haji Samsul Arifin MMPD Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat Menyimak mengenai masalah pelaksanaan literasi di Kabupaten Sijunjung Kita gak jauh beda dengan apa yang telah ditemukan oleh pendapat peneliti melalui majalah visa Bahwa minat baca bagi masyarakat Indonesia itu sangat rendah Itu persentasenya gak lebih dari 46% Kita sedikit di bawah Vietnam Sedikit di atas Timor Leste Minat baca aja kita kurang Apalagi minat menulis Satu hal kendala yang paling besar saat ini Di media guru Atau kawan-kawan para majelis guru Adalah masalah kenaikan pangkat dari 4A ke 4B Tentang penulisan Sarat-sarat penulisan Malah keluar juga undang-undang terbaru Untuk kreatifan menulis itu bukan hanya untuk naik pangkat dari 4A ke 4B Tetapi juga dari 3B Terus ke 3C, 3D dan selanjutnya Artinya guru itu harus menulis Ilmu itu harus dikembangkan Dan ilmu itu didapat cuma dari menulis dan membaca Untuk meningkatkan dan menanamkan kreatifitas Kepada majelis guru kita yang ada di Kabupaten Junjung Yang memang jumlahnya tidak seberapa Maka kita tanamkan kepada mereka Dan mereka kita panggil serta kita motivasi dan kita himbau Untuk sama-sama melaksanakan pelatihan menulis Walaupun ada sebagian kecil Kawan-kawan dari kepala madrasa dan guru madrasa Yang ada di Kabupaten Junjung Yang pernah mengikuti kegiatan literasi yang sifatnya Sumatera Barat Yang pernah kita angkat Kalau kita waktu itu masih dindas di kepala bidang pendidikan madrasa Kantor Wilayah Kementerian Agama Prof. Sumatera Barat Sebagian kecil mereka sudah Tetapi populasi yang sedikit ini Belum mampu memotivasi kawan-kawannya yang banyak Yang jumlah populasinya itu jauh lebih banyak Dan malahan barangkali mungkin Persentasinya itu mencapai 500-600 persen dari populasi yang sudah pernah menulis itu Makanya Sekala kita dipindahkan tugaskan ke daerah ini Kita rapatkan dengan kawan-kawan kepala madrasa Kita motivasi guru-guru ini Maka mereka sepakat untuk melaksanakan pelatihan menulis ini Yang secara serentak Kita himbau dan kita motivasi dari seluruh guru-guru Dari seluruh tingkat Mulai di tingkat RA, tingkat MI, tingkat MTS, dan MA Alhamdulillah Ini setelah kita konsultasikan dengan Pemda Kebupatan Junjung Kita mendapat surprise yang sangat luar biasa Untuk sekedar kita popularitaskan Mas Heko Itu gedung Pancasila dengan seluruh fasilitas yang ada Itu Pemda semuanya yang jamin Untuk alhamdulillah seperti itu Dan itu kita dipasilitasi oleh kawan-kawan yang berasal dari Pemda Kebupatan Junjung Itu barang-barang kita Makasih sekali ini Bapak, kalau boleh tahu Kan Para peserta ini datang dari berbagai tingkatan ya Ada mulai dari MI, MTS, MA Kalau boleh dijelaskan berapa sebenarnya jumlah guru madrasah di Kabupaten Junjung ini Oh begitu Kalau dari tingkat madrasah sama Seko Kita di Kabupaten Junjung Punya 29 RA 29 RA Punya 4 MI Tapi swasta semua 4 MI swasta semua Untuk MTS Umpiunya 14 MTS Cuma 6 yang negeri Dan punya 4 MA 2 yang negeri Secara keseluruhan jumlah guru madrasah di Kabupaten Junjung ini berapa? Secara keseluruhan Kita hitung pertingkat Nanti populasinya akan nampak Dari 29 RA ini Yang jadi PNSnya itu cuma 11 orang Berarti kita punya guru RA itu 11 orang 11 orang Dari tingkat MI Yang 4 MI kita itu 4 MI kita itu Yang guru negerinya cuma 6 Baru jumlahnya 17 Di tingkat MTS Kita punya 14 MTS 6 yang negeri Kemudian ditambah 8 yang swasta Populasinya di sana Dalam jumlah itu Itu ada jumlahnya Jumlah guru kita di sana itu Sekitar 183 orang 183 orang Ditambah 17 Pas jumlahnya 200 Kita punya MA MA kita itu ada negeri 2 Ada 2 lagi apa 2 lagi swasta Jumlah populasi di MA itu Yang 2 Yang 2 medrasa kita yang negeri itu Ditambah swasta Itu populasi jumlah kita itu 36 Jadi total jumlahnya 236 orang guru Tidak termasuk tenaga kependidikannya Ada KAURTU Ada segala macam Yang guru murdi itu sekitar 236 orang Itu populasi kita Ini jadi istimewa ya Jadi 200 peserta itu ternyata mewakili keseluruhan yang ada Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Bapak tahun lalu Ditemu nasional guru penulis di Jakarta Itu banyak sekali yang teman-teman guru mendapatkan penghargaan tingkat nasional Nah salah satunya guru dari Provinsi Sumatera Barat Tetapi dari Sumatera Barat itu ada dari misalnya Kota Bukit Tinggi Nah harapan Bapak nih agar muncul tokoh penggiat literasi atau penggerak literasi di Kabupaten Sijunjung ini Khususnya di bawah lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung itu bagaimana Agar muncul bibit-bibit yang membawa prestasi mengharumkan nama Kabupaten ini Oke Ini adalah awal dari perjuangan saya Wah ini dia Saya yakin dan percaya Bahwa guru-guru saya di Sijunjung punya kepotensi itu Saya yakin benar itu Punya potensi besar ya Punya potensi besar Cuma sayang potensi ini yang belum terkelupas Potensi ini yang belum terbuka Ini awal dari segalanya Saya yakin dan percaya setelah ini Akan ada lagi kegiatan-kegiatan pada angkatan-angkatan selanjutnya Akan lebih memahami dan lebih memperdalam Di cabang literasi ini Dan saya yakin Dari 200 peserta kita yang datang tadi itu Itu kan peserta 200 orang Itu semuanya guru kita Kawan-kawan kepala sekolah Kawan-kawan para pengawas dan segala macam Itu semuanya pada penitia Pasti akan muncul itu ya Mereka nggak tergabung dalam peserta Akan tapi mereka juga ikut Yang kita hitung kan peserta murni Peserta murni ini 200 Tadi ada saya dapat kabar Ada beberapa orang guru-guru kita Yang dari kepotensi itu yang memang tidak ikut hari ini Yang tidak ikut hari ini Saya peluas sih tadi Ini berapa orang yang tidak ikut Ada Pak sekitar 40 orang 40 orang itu kemana? Saya bilang kan 40 orang itu yang kemana? Ada yang cuti Ada yang memang sakit Ada yang memang Ada kegiatan keluarga dia Yang memang tidak bisa dia tinggalkan Akan tetapi motivasinya sangat luar biasa sekali Melihat motivasi daripada guru-guru kita Yang guru-guru madrasa kita Yang ada di keupatan sejunjung Dengan begitu antusiasnya mereka Sebab ini mereka menganggap Bahwa ini adalah hal yang baru Sesuatu hal yang baru Pasti mengasihkan Karena ini adalah merupakan tentangan Saya lihat dari motivasi saya Ketika saya adakan temurama tadi Kemudian terkala Mas Esan memberikan motivasi Kemudian dibimbing oleh Mas Eko Satupun tidak ada yang keluar ruangan Satupun mereka pada Tidak ada yang bermain-main Mereka fokus melaksanakan Dan mendengarkan keterangan-keterangan Para motivator semuanya itu Saya yakin Dari 200 peserta ini Minimal 80% Akan mengeluarkan buku-buku Amin Saya yakin Kalau kakak kemenangnya Sudah semangat begini Itu keren banget Pak Saya mau memberikan info Yang info ini valid Pak Ya oke Makasih Ada seorang penulis produktif Dari Kabupaten Sijunjung ini Alhamdulillah Dan beliau Aktif sekali juga Memotivasi Teman-temannya sesama pendidik Ya Tidak hanya di lingkungan kemenang Tapi juga di Dinas Pendidikan Ya Namanya Dokteranda Deswita MMPD Dan kebetulan beliau adalah Istri Kakan Kemenang Sijunjung Pak Alhamdulillah Ini pertanyaan terakhir saya Iya Ibu kan sudah menulis banyak buku Alhamdulillah Tidak tertarik pura untuk nulis buku Oke Makasih Makasih mas Proses literasi ini di Sumatera Barat Kita awali dari sana ya Proses literasi dari Sumatera Barat Dimulai pada tahun 2019 Berkembangnya itu di awal pandemi Di awal tahun 2020 Itu seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat Pada menggeliat untuk melaksanakan kegiatan literasi Semua kabupaten kota Kebetulan ketika itu Posisi saya adalah Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Saya yang datang ke daerah Bersama Pak Kakan Wil Bapak Haji Henry S.H.G. MPD Ketika itu memberikan motivasi Gejolanya memang sangat luar biasa sekali Itu hal seperti itu Ketika itu Timbul keinginan di saya Saya sendiri Memang ketika itu Kita kok tukang motivator Tapi kok enggak keluar-keluar bukunya Kali pertama saya motivasi Daerah Bukit Tinggi Waktu itu sudah Saya bayangkan ketika itu Saya mau nulis juga Kali kedua di posisi terselatan Ketika itu baru muncul judul saya Dan saya sudah mulai menulis Ada dua judul buku saya Pertama judulnya Mimpi Seorang Anak Kampung Yang kedua Cari duit itu gampang Itu Itu yang saya Insya Allah Insya Allah Insya Allah selama saya Dinasisi Junjung Karena memang Pekerjaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kepupatan Si Junjung Tidak lagi saya sibuk Kepala Bidang Pendidik Kemadrasa Yang kita mengurus Sumatera Barat Insya Allah Tahun ini Dua judul buku itu Insya Allah Akan saya usahakan penyelesaian Amin Pak Terakhir Mohon dong Pesan dan motivasi Untuk rekan-rekan pendidik Pak Terutama di Si Junjung Dan khususnya Provinsi Sumatera Barat Nah Kawan-kawan Pencintaan Penggiat Literasi Pertama Salam Literasi Terima kasih dan apresiasi Yang luar biasa Dari saya pribadi Kepala Kantor Kementerian Agama Kepupatan Junjung Mantan Kepala Bidang Pendidikan Madrasa Kepada Anda Anda telah berkifrah Untuk hal yang seperti itu Teruslah menulis Dua hal Yang sangat Dinantikan oleh orang Dan dikenang oleh orang Sepanjang masa Sekalipun Anda Sudah tiada di dunia ini Pertama Anda meninggalkan Tulisan Yang senantiasa Dibaca oleh orang Sampai saat ini Yang kedua Anda membentuk Sebuah sistem Atau sebuah teori Tersendiri Yang mana teori itu Akan dikembangkan Dan diakini oleh orang Kebenarannya Maka Anda Akan tetap Dikenang orang Isaac Newton John Dalton Montesky Properlight Benjamin Franklin Dari Amerika Mereka adalah Para tokoh Yang telah menciptakan Sejarah dengan Karya-karya nyata Kemudian Untuk kegiatan literasi Buku-buku yang kita Cetak dan buku-buku Yang kita kembangkan Insya Allah nanti Akan Diseberluaskan oleh Kawan-kawan di Media Guru Bekerja sama dengan Perpustakaan nasional Untuk bisa dikembangkan Dan dilahap semuanya Oleh anak didik kita Senusantara Disana kita akan dikenang Sebagai seorang penulis Yang senantiasa Telah menghabiskan Masa-masa kita Dengan menulis buku Profesor Dr. Hamka Bukanlah Seorang pegawai negeri Dia bukan Seorang kaliber Negarawan terkenal Akan tetapi Jasanya Akan sangat dikenal orang Karena beliau Beranjak dari seorang wartawan Dan juga Seorang penulis Yang sampai saat ini Diakui keberadaannya Di seluruh dunia Islam Makasih Teruslah menulis Teruslah berbuat Guru-guruku semua Teruslah Berprestasi Dan jangan pernah muak Dalam mengabdi Itu semboyan Kita bersama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu tadi Podcast edukasi Edisi spesial Bersama kepala kantor Kemenang kabupaten si Junjung Terima kasih sekali lagi Untuk narasur kita Sampai jumpa kembali teman-teman Jangan lupa like Subscribe Dan nyalakan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari Media Guru TV Salam literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mas Terima kasih Bapak Terima kasih